Balmuda Phone, ini hape yang menurut gue sangat unik banget dari brand, history, dan yang pastinya hapenya sendiri. Compact, harganya lumayan bagus di tahun 2024, 1 jutaan. Speknya juga ini menurut gue sangat gahar untuk harganya. So, mari kita langsung review hape compact paling unik, yaitu Balmuda Phone. Halo guys, nama gue semua dari Staff Pack, dan mari kita aja langsung review si Balmuda Phone. Oke, yang pertama seperti biasa, kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Untuk harga kalian bisa beli Balmuda Phone, sekarang udah turun ya, dulu kan pas pertama masuk di toko liba Jepang di 2,7 jutaan. Sekarang harganya yang paling bagus varianya di 1,9 juta, wifi only paling bagus 1,7 juta, dan paling murahnya itu di 1,3. Gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Untuk e-mailnya sendiri, ini tuh e-mailnya tidak permanen. Jadi bukan rewrite ya, ini tidak permanen, jadi gampang ke band atau gampang ke blok. Mupa juga, ini woper one way, gue udah taruh linknya juga di deskripsi. Dan untuk sedikit history hape ini, hape ini tuh sebenernya brand Jepang yang berasal dari toaster ya. Terus dia gak tau kenapa buat hape, yang desainnya tuh ngingetin gue kayak Samsung Galaxy S3 atau Galaxy Mega lah ya, atau LG G Flex. Anyway, speknya sendiri langsung aja kita cepet, disitu pake Snapdragon 765G, mantap. Layar 4,9 inci, 60Hz Full HD Display, ada NFC, ada wireless charging, lumayan flagship, sangat nge-rephone jack, dan punya baterai sebesar 2500 mAh bateri. Oke, kita bahas untuk desain dan display sendiri. Desainnya sendiri, build, dia full, semuanya terbuat dari plastik. Dan untuk desainnya sendiri, desain belakang lumayan unik ya. Dia tuh kayak dua kamera, tapi sebenernya hanya single camera. Dan untuk desain belakang ada logo Balmuda, dan tekstur belakangnya tuh ngingetin gue kayak tekstur Xiaomi 13T. Tapi gak seempuk Xiaomi 13T ya, jadi kayak leather-leather keras gitu lah teksturnya. Desain belakangnya cukup unik ya, yang pasti bakal menjadi, bakal diperhatiin sama orang, bakal dilirik lah ini hape. Soalnya unik, mungil, tapi desainnya lumayan unik. Dan untuk desain samping, dia itu glossy untuk framenya. Dan untuk desain depan, ini dia memang kayak teloreng, ditunggu sama teloreng atau kenapa. Bezelnya gak simetris, cuma atas bawah simetris, kanan kiri simetris, tapi gak full simetris. Untuk bezel lumayan tebal, tapi gak masalah. Kamera juga, karena ini hape-nya kecil, jadi kamera dot display-nya kayak tebal banget, kayak gede banget. Sedangkan untuk display quality, gue bisa bilang ini IPS-nya lumayan bagus loh. Ya bisa dibilang flagship level IPS-nya. View angle, agak kurang bagus untuk kelas flagship, tapi udah sangat baik menurut gue. Dan kualitasnya bisa kita lihat, itu gue tes nonton HDR content. Gambar bisa bagus ya. Vibrant, enak dilihat. Sharp ya pastinya, karena dia itu kan layar kecil, tapi full HD. Overall, jernih dan bagus layar, sih gak ada masalah sama sekali. Bagus banget menurut gue. Sama juga dengan visibilitasnya di bawah sinar matahari. Ini bisa cukup terang, jadi bisa kita lihat di kondisi pagi hari, itu masih bisa kelihatan banget ya. Nah, cuma kalau misalnya lagi siang hari memang agak sedikit gelap, tapi masih cenderung usable menurut gue. Sedangkan untuk haptic, haptic-nya ini bukan yang terbaik memang. Haptic-nya dia, kedengeran suara bez-bez-ne, tapi gak murahan banget sih. Ya bisa dibilang kayak hape 2-3 jutaan zaman sekarang lah haptic-nya. Cukup oke sih menurut gue, gue gak ada komplain untuk size yang sekecil ini. Dan bagaimana untuk biometrik? Biometrik sendiri ini pakai fingerprint-nya, posisinya lumayan unik nih. Nah, posisinya tuh di sini sebelah kamera, ini tuh fingerprint yang berperan sebagai power button juga. Jadi di belakang power button-nya ya. Ngingetin gue sama LG jaman dulu, LG G5, you know G7, kan di belakang semua gitu. Eh G7 gak ya? Nah di belakang tuh G3 ya, V30 gitu di belakang juga gue lupa lagi. Ya jaman-jaman LG dulu lah kalau misalnya kalian inget. Kayak gitu ya, ngingetin gue sama hape tersebut. Untuk penempatnya sih gue gak ada masalah, cukup enak. Dan kecepatan fingerprint juga cukup cepat menurut gue. Sangat cepat dan sangat reliable. Yang bikin lama itu di Birol itu sih lebih ke animasinya. Tapi sebenarnya scanning-nya sendiri cenderung cepat. Dan bagaimana untuk kualitas audionya? Pertama kita bahas kualitas audio via 3.5mm 2 USB Tab C. Karena sayangnya ini gak ada headphone check ya. Menurut gue tuh misi opportunity sih. Karena hape sekecil ini kayaknya cocok banget untuk MP3 player ya. Enak banget dipegang. Disakuin juga nyaman. Tapi sayangnya gak ada headphone jack. Dan pake converter gue tes pake headphone True Terhexa. IAM menurut maksud gue. Kualitasnya cukup bagus. Superaster ini bagus malah. Dia punya suara yang balance, sedikit warm. Bisa ngangkat True Terhexa tanpa ada masalah. Bisa kita lihat volume 60% dia udah keras banget. That's pretty good. Dan suara overall bagus. Sound stage oke. Separation instrument bagus. Dan dia punya overall vokal yang bulat dan crispy. Yang masih bisa mempertahankan kualitas True Terhexa. Terus bagaimana untuk kualitas speakernya? Penempatan speakernya ini kayak hape jaman jadul banget guys. Ada disini nih. Yap. Ini penempatannya. Dan seperti kalian expect. Kualitasnya memang jelek. Gak bagus sama sekali. Suaranya sangat tinny atau sangat cempreng. Sangat sempit. Dan kurang bagus. Full volume-nya juga ini gak bisa keras banget. Tapi sih gue gak bisa komplain juga ya. Karena hape ini memang bukan untuk konsum konten sih. Lebih untuk kayak productivity atau kerja. Nah itu gue bakal bahas di UI experience-nya. Tapi ya untuk lebih detailnya di speaker test-nya. Gue rekomen kalian pake headphone. Bisa ngedengirin bedanya lebih detail. Nah sekitar bahas. Nah sekitar bahas untuk kameranya. Ini kita cepet aja. Karena kameranya sih biasa aja menurut gue. Kamera belakang single 48MP. Bisa ngirikur di Full HD. Kamera depan ini 8MP. Dan bagaimana kualitasnya? Ini dia kualitasnya ya kameranya. Cukup oke sih. Ya ini kualitasnya ngingetin gue sama hape 1-2 jutaan jaman sekarang lah ya sebenernya. Biasa aja. Nothing special. Tapi at least acceptable lah. Ya Instagram lalu bisa dibilang. Dan mungkin cukup oke. Walaupun gambar keliatan gelap banget dibanding gambar aslinya. Tapi ya overall acceptable sih. Mesti cukup oke. Foto kucing juga masih cukup bagus. Dan untuk foto selfie juga cukup oke. At least dia kalau foto di balik dari matahari masih bagus. Itu gak semua hape bisa kayak gitu. Soalnya it's pretty good. Detail oke. Cuma ya menurut gue sih. B aja fotonya mau selfie atau mau main camera. Acceptable. Dan untuk video recording kita langsungnya tes. Ini gue record di resolusi 1080p 30fps. Check it out. Oke. Nah ini dia video recordingnya. Full HD 30fps. Kalau di luar sih fokus bagus ya. Stabilisasi bisa nilai. Di sini ada kucing eh. Kabur. Bro. Come on. Nanti ya. Kayak gini kualitasnya. Kita langsung aja ke gaming performance. Oke. Dan moving on ke gaming performance-nya. Apakah hape ini bisa main game? Karena kan chipsetnya sih on paper lumayan powerful ya. Dipakai dia pakai Snapdragon 765G. Yang sampai sekarang pun itu chipset yang menurut gue mid-range-nya tuh mid-range kelas atas. Bagaimana ke performance-nya? Gue tes main Hongkai Star Rail. Dan lumayan surprise ternyata. Bisa kita lihat itu gue bisa main Hongkai Star Rail ya. Itu gue main di settingan semua low setting. Bukan lowest. Masih low setting. Jadi bukan paling bawah. Dan gue set di fps 60. Overall ini mungkin berkat RAM 6GB. Performance-nya bagus. Starter sangat minim. Gak bikin annoying. Dan gameplaynya sih cukup oke. Gak sampai 60fps. Tapi overall bisa hovering rata-rata di 30-40fps. Udah cukup oke menurut gue. Ulti juga gak ada masalah. Dan overall sih. HSR di hape ini cukup bagus. Agak sedikit awkward. Kayak ini kan hape-nya kecil. Jadi kayak main di Nintendo DS kecil banget. Tapi overall cukup oke. Gue gak tau kalau main Genshin gimana. Mungkin bakal lebih uncomfortable. Tapi untuk main Hongkai Star Rail sih. Ini bisa. Gak ada masalah. Dan bagaimana untuk UI experience-nya. Ini tuh out of the box. Kalau misalkan kalian penasaran. Dia itu di Android 11. Tapi ini udah di update ke Android 12. Gue gak tau gimana software support Balmuda. Apa mungkin cuma setahun. I don't know. Tapi sekarang di Android 12. Dan OSnya sendiri ini kecampuran stok Android sama OS Balmuda. Setting sendiri dia stok Android. Control Center ini lebih ke Balmuda ya. Dia customize. Custom sendiri. Dan UI luar juga ini kayak gabungan Google sama Balmuda. Yang ngetik gue sama hape Sony atau Asus ya ini UI-nya. Dan memang ini UI-nya bener-bener minimalis dan productivity oriented. Jadi pas kita di lock screen bisa kita lihat nih. Kalau misalkan kita ke lock screen. Kita bisa turunin ke bawah biar lebih simple. Dan kalau misalkan kita buka lock screen-nya. Ini ada dua garis. Yang ini tuh sebenernya shortcut. Tapi sebelumnya itu disini bisa kita lihat ada nama kalian. Ada ownernya, birthday-nya, phone-nya kalian bisa set. Jadi lumayan. Jadi kayak on a glance gitu. Jadi informasinya tuh langsung di home screen. Widget-nya tuh kayaknya widget bawahnya tuh udah sangat produktif. Ada garis biru putih yang kalau misalkan kita swipe. Biru itu bakal ke kamera. Dan putih itu bakal ke Google Map. Bisa kita lihat. Dan kalau misalkan kita swipe ke kanan. Ini ada widget yang untuk schedule. Jadi kalau misalkan kalian kerja banyak schedule. Bisa langsung lihat. Nggak usah ke aplikasi. Ada world clock. Weather juga ada disini. Kalau misalkan mau langsung launch ke weather. Dan kita swipe lagi disini. Ada notes. Dan juga ada kalkulator yang bisa langsung dipakai di home screen-nya. Jadi memang kayak untuk orang-orang pebisnis ya ini hape. Sangat kayak gitu loh. So, it's pretty good. Bisa di setting juga kalian untuk home screen-nya. Kalau misalkan kalian press and hold. Terus kalian ke home setting. Disini kalian bisa atur lock screen-nya. Kalau misalkan kalian ingin nge-show kalender. Jadi kalau misalkan kita show kalender. Kalau misalkan lagi di log ini. Bakal dikasih tau kalendernya. Lah kok nggak muncul. So, kalian udah on lock screen. Back. Kok jadi nggak muncul sih? Nah, gini. Dia udah di swipe bawah ya. Jadi kalian bisa lihat kalendernya. Kalau ada event gitu. Kalian bisa langsung lihat. Bener-bener productivity oriented. Dan untuk performance-nya bagaimana sih? Nggak ada masalah. Untuk UI ini cukup bagus ya. Cukup enteng. Dan yang bikin agak sedikit ngeleng. Mungkin gala-gala ini hanya 60Hz. Tapi overall performance kayak multitasking. Split screen. Lalu cek aplikasi. Kalau dia pakai chipset yang lumayan kencang. Jadi nggak ada masalah. Cepat dan lumayan smooth. Yang pastinya juga ini bisa kita lihat. Ini hape menurut gue. Selama gue review hape. Salah satu hape paling ergonomik. Untuk pemakaian satu tangan. Kayak memang dibuat untuk satu tangan ya. Enak banget di tangan. Dengan desain yang melengkung. Dan enak banget lah. Swipe ke atas gini tuh effortless. Ngetik aja gitu ya. Kayak bisa kita ngetik di sini kayak. Hello. Kerasa enak gitu. Nggak kayak hape-hape. Yang kayak Zenfone gitu. Ini kayak kerasa lebih enak. Kayak bener-bener untuk. One-handed. Karena dia kan desain juga kan. Aspek elektronnya 16x9. Jadi nggak tinggi-tinggi banget juga. Bener-bener fungsi banget ini hape menurut gue. Dan bagaimana untuk battery life-nya. Karena-karena hape sekecil ini. Mungkin kalian mikir. Battery life-nya bakal jelas nggak sih. Gue bisa bilang battery life-nya. Cukup bagus. Dia battery-nya kecil. 2.25 mAh battery. Tapi dia bisa fast charging sampai 20W. Dan ada wireless charging juga. That's pretty good. Battery-nya sendiri ini cukup bagus. Bisa bertahan 1 hari. Dalam pemakaian medium usage. Dan 1,5 hari. Kalau misal enteng. Lumayan impressive ya untuk hape sekecil ini. So that's pretty good. Jadi selalu kita tutup videonya. Masukkan gue sih. Gue mau bahas dulu. Untuk kelemahan hape ini. Apakah ada. Kelemahannya menurut gue sih. Hanya 2 hal. Yaitu pertama. Dari nggak ada iPhone jack. Sayang banget menurut gue. Dan kedua. Untuk pertama. Gue terlupa. Yaitu. Speakernya. Speakernya ini menurut gue. Bener-bener. Jelek banget sih. Untuk tahun sekarang. Apalagi ya. Even tahun 2018 pun ini kelasnya jelek sih. Gue bisa bilang. Tapi gue nggak bisa komplain banyak. Gue sih pengennya ada iPhone jack aja. Dan mungkin kalau misal. Balmuda komit ya. Kedepannya. Gue nggak tau. Balmuda masih buat hape atau nggak. Bisa komplain di bawah. Tapi kalau misal dia masih komplain. Untuk buat hape. Mungkin kedepannya bisa bikin. Balmuda yang pakai 90Hz. Itu kayaknya bagus. Dan software-nya bisa dilamain juga. Software support ya. Cuma itu aja sih. Dan untuk konklusinya menurut gue. Kalau misal kalau nggak jadi hape compact. Mau itu buat hape secondary. Atau hape utama. Yang fungsinya tuh khusus. Untuk kerjaan. Untuk productivity. Bukan untuk main-main. Bukan untuk entertainment. Balmuda phone sih enak banget. Terutama untuk para one-handed usage ya. Yang suka hape kecil ini enak banget sih. Sangat ergonomik. Dan ini tuh UI-nya bener-bener smooth banget juga. Nggak ada masalah. Walaupun hape kecil. Baterainya kuat. Dan overall fungsinya ini sangat bagus menurut gue. Jadi. Kalau misal kalian mau beli hape ini. Atau kalian ingin wallpaper one-may. Gue udah nonton semua linknya di deskripsi. Tapi ingat. Ini hape e-main-nya nggak permanent. Jadi. Kalau misal kalian mau beli hape ini. Sebagai hape utama. Kalian harus hati-hati aja ya. Mungkin ada hape backup. Kalau misal sampai ini ke blog. Pakai hotspot. Anyway. Mungkin cuma sekitar video A. full review-nya. Kalau misal kalian dapat tanyaan. Bisa komen di bawah. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk video review lainnya. Bye. Temanbelian. Bye. losses browsing resources komputer looks kwota Terima kasih.